Intro Kak, kita tuh aku bingung deh. Sama lu. Kok pukul? Kak, kita tuh harus menyelidiki. Banyak-banyak nih Dili. Menyelidiki. Kakak tuh siap-siapin berkas, aku siapin hati buat orang yang baru aja. Minta bat dibahas. Aku mau nyiapin aja. Iya, cantik banget aja dulu. Semuanya bingung berkas nih, klien kamu nih. Pak Boris, saya membawa terdakwa ini. Ah, ini dia terdakwanya yang mau kita telusuri info-infonya ini. Iya, betul. Eh, Naura, itu muka kamu kenapa? Kenapa? Cantik banget. Bisa aja. Kak Naura, kalau Naura pasti kalau lagi ke counter nyari nomor cantik. Pasti gak pernah ketemu. Kenapa? Cantiknya di dia. Aaaaah. Aaaaaah. Makanya ke sini. Naura, kamu nih. Aduh. Gak capek apa? Kenapa? Cantik terus? Aaaaah. Makasih. Bang badis. Biasa ya? Bang badis. Biasa, biasa. Emang aku gak ngepintir ngegombal sih. Gak pintir ngegombal aku. Tapi? Gak ada tapi-nya. Maksudah dicari tapi-nya dong. Teman-teman boleh berdiri sebentar. Aku lihat tangan kanan kamu kayaknya keberatan. Kenapa? Sini aku bantu, Pak Eka. Bisa aja. Oke kalau begitu, Naura. Iya. Dari info-info yang kami cari ya, Naura ya. Kamu ini bermain di series. Betul? Terus ceritanya ini tentang pembulian. Iya. Apakah benar? Iya. Kamu ini katanya denger-dengar juga pernah jadi korban? Korban apa tuh? Bully. Iya. Jual bully kami? Bully! Bully! Iya. Apa benar kata pernah jadi korban bully? Pernah, pernah. Pas kapan? Kalau bully yang secara langsung tuh kayaknya pas SD, SMPD. SD? Bermula dari apa? Kok bisa sih? Mungkin sebenarnya gak yang kayak bully verbally banget. Oke. Cuman ngatain. Terus dari sebelum aku masuk ke sekolah baru, waktu itu udah ada yang bilang kayak ada yang gak suka banget nih sama lo. Terus aku nemu di komputer sekolahku, tiba-tiba ada satu folder yang muka aku tuh dicoret-coret. Apa nama akun Instagram? Biar saya bom pake akun pelangsing. Kayak bom komen. Langsung aja, langsung aja. Iya. Itu kayak temen-temen gitu loh. Temen di satu angkatan gitu. Gitu. Gak ada salah apa-apa tiba-tiba gak suka aja gitu. Karena emang gak suka. Jadi dulu sempet merasa terbebani masuk ke sekolah yang offline rame-rame. Karena kan juga ada kerjaan kan. Jadi orang suka nge-bully karena ya lo datangnya baru siang paginya kerja dulu. Atau gak pulang cepet karena kerja dulu gitu. Jadi disindir-sindir begitu lah. Tapi Naora gimana caranya kamu melewati itu semua? Sebenernya kalo pada saat masih kecil tuh kayak lewatin aja. Cuman yang sekarang tuh aku sensitif banget semakin aku besar. Karena kan sekarang kalo misalkan jadi seseorang itu kan gak cuman punya fans atau haters. Tapi juga punya netizen kan. Yang bukan nge-fans, gak nge-hate. Cuman punya pendapat yang kadang-kadang bisa nyakitin hati juga. Sebenernya tuh sekarang tuh yang aku bingung itu. Sebenernya cara nge-lewatin hal kayak gitu kan balik ke orangnya masing-masing gimana cara gak kontrol dirinya. Cuman kalo buat aku pribadi kadang-kadang aku tuh bingung kalo misalkan aku dibully secara fisik. Karena orang kan ngerasa standar takut itu kan gak sesuai yang kayak cantik, putih, mancung gitu-gitu kan. Jadi kadang-kadang tuh aku dibullynya tuh lebih sering ke arah situ. Cuman itu sesuatu yang aku gak mau ubah juga. Jadi kayak yaudah aku embrace diri aku aja sih. Luar biar. Hei. Aku mau nanya. Silahkan Ngeca. Katanya Naora sesempet ikut Les Nari Balet. Oh apakah itu pelarian kamu dari Mulian Orang? Makanya kalo baca ingat bener. Aduh. Menggara accepted ini. Aduh. Tenggalan. Tenggalan, makanya angkat dulu baru. Iya-iya. Nih. Nih, angkat. Iya. Ah. Kamu dibinsas. Eh, Nama bagaimana engkarnya Echa tadi? Iya, itu bener apa? Itu cuma hobi doang. Sebenernya pas bola itu masih kecil banget, tapi kalo misalkan pada saat aku dibully itu aku seneng banget. Aku tuh sempat jadi atlet gimnastik gitu. Terus kenapa akhirnya menetapkan diri menjadi, apa ya waktu itu? Nyanyi, gitu. Sebenernya dari kecil emang pengen jadi penyanyi. Cuman mama aku yang penyanyi tuh gak ngebolein aku jadi penyanyi. Padahal dia penyanyi ya? Iya, tapi dia gak ngebolein aku jadi penyanyi dulu. Karena aku minta kerja dari umur 5 tahun. Minta kerja? Iya, aku beneran minta kayak, aku pengen jadi penyanyi. I want it to be my job, I want it to be my job, gitu loh. Oke. Terus? Bisa dapet dari mana maksudnya, sorry, umur 5 tahun. Kamu untuk bisa menjadi, mama aku mau nyanyi. Karena aku dulu tuh ngefans banget sama mama. Aku emang seneng nemeni mama nyanyi. Cuman tuh aku ngefans banget sama musikal, film musikal kayak Annie. Terus Shirley Temple. Itu kan anak kecil-anak kecil dari zaman dulu tuh yang... Dikasih tontonannya seperti itu. Enggak, emang aku tuh nemu sendiri. Oh nemu sendiri. Otak-Ottieck TV gitu, remote, dipencet-pencet. Enggak. Kan dulu udah ada YouTube kan. Oke. Pas aku masih kecil tuh. Jadi nontonin film musikal. Dan aku statusnya juga aja dulu gitu. By the way, enggak ini siapa tau. Ada yang belum ngeh, belum tau. Ini tuh anaknya Mbak Nola Ebitri. Iya. Gitu. Kan tadi mama penyanyi-mama penyanyi. Setakutnya ada yang gak ngeh gitu. Kalau soal musik tadi, ada yang ngomongin penyanyi musik. Katanya Naura habis merilis single baru. Iya. Betul. Judulnya apa? Judulnya Ternyata. Ternyata itu lagu bercerita tentang apa? Sebenarnya tentang ini sih kak. Tentang apa sih? Kan kalau anak zaman sekarang tuh sering banget namanya nge-jinx kan. Nge-jinx tuh apa? Nge-jinx tuh kayak, ih amit-amit gue gak mau deh sama lo. Ngejeleki, ntar ujungnya jadi juga gitu. Oh, kalau bahasa Prancisnya apa? Balik letak gitu ya. Apa yang kemakan omongan sendiri. Menjilat ludah sendiri. Nah etak itu. Nah etak itu. Nah etak itu. Arti. Dia tengah arti. Gak tau bahasa sejanya gak tau. Yaudah. Naura, ini kan tadi kamu sempat menyinggung mengenai kamu pernah menjadi korban bully. Iya. Bukan bermaksud untuk merecall memorinya. Tapi ini kita mau bermaksud untuk memvisualisasikan. Oke. Sebenernya pada saat itu bagaimana sih proses bullyingnya itu terjadi. Betul. Gitu. Iya anak. Buat penonton, jangan kemana-mana ya. Kalian harus tetap disini menonton main Hakim sendiri. Wuh. Hari ini aku akan menyamar menjadi barista agar mengetahui bagaimana kelakuan anak-anak brutal itu. Halo. Halo. Kamu barista disini? Iya. Saya ini sebenarnya... Saya seorang guru. Guru apa? Hah? Kamu bertanya guru apa? Guru Zumba? Gue udah bisa mancing kamu nih. Mbak siapa namanya? Aku Rahma. Oke Rahma, aku minta karena hari ini spesial aku sedang ada penyelidikan. Aku ingin mengetahui apa benar disini ada anak-anak yang berkumpul dan suka membuli. Iya aku pernah lihat disini suka ada yang kayak gitu. Dibuli benar anak itu? Diintimidasi? Iya. Fisiknya segala macem. Nah itu keberadaan saya disini ingin mengetahui sejauh apa mereka membuli teman-temannya. Boleh kita bekerjasama? Oh boleh ya Bapak. Oke. Ini ada uang sedikit dari Bapak. Kamu boleh gak sini? Iya. Ini ada uang 300. Kebetulan utang Bapak 500, saya pinjam 200. Oke. Ini buat kamu jajan aja. Gak apa-apa. Sekarang aku boleh pinjam ini? Boleh. Balistanya? Ini. Oke kamu nanti keluar. Kamu istirahat-istirahat dulu aja. Makasih ya Rahma ya. Hah. Tentu saja ini menjadi tugas yang sangat besar sebagai seorang guru BK ya. Nah Urat, terima kasih ya kamu udah bantuin ai tadi. Salah-salah. Sama-sama. Iya. Ai happy banget yuk tadi mau bantu ai. Iya sama-sama. Kalau enggak ai udah dibully terus sama teman-teman ai. Oh iya kasihan banget. Boleh cut dulu bentar. Bapak anak murid. Ai murid. Anak murid. Ai anak murid sini. Buat tampilannya ini kepala sekolah sih ini. Oh iya silahkan teman-teman. Iya iya. Iya barista baru ya. Iya barista baru disini. Silahkan silahkan. Tapi ai gak pesen gak apa-apa kan ai soalnya udah bawa bekal. Bawa bekal. Iya. Oke deh gak apa-apa kan. Ini ai bawa tumpeng. Oh boleh ya mau lihat dong. Iya mau lihat. Soalnya tadi ai mampir ke acara orang terus dikasih tumpeng. Ai ambil ujungnya doang kok. Ini mau makan. Mas. Iya. Iya. Mampir ke acara orang. Iya. Lagi peresmian. Iya. Biasanya ujung tumpengnya itu sebagai simbol. Iya. Ini ujung tumpengnya. Ai ambil. Amal lauknya. Iya nih amal lauknya. Ada tahu, ada perkedel, ada orek. Abis itu jalan? Jalan. Tapi kan ai cuman ngambil ujungnya. Sisanya masih banyak buat orang. Ya kan simbolnya biasanya ujungnya. Ya ai gak tau. Ai cuman minta ujungnya doang. Ini cuma lapar. Iya. Cuma lapar. Silahkan silahkan. Ai mau ngomong sesuatu deh sama you deh. Apa tuh? Yuh jangan gitu. Ai malu. Kenapa you malu? Sejak you dateng ke sekolah ini. Jujur. Ai tuh udah merhatiin you. Iya. Terus kayak. Ai liatin you. You tuh kayak. Paling berbeda deh. Ai belum pesen. Ai belum pesen. Hah? Ai belum pesen. Itu belum pesen? Belum pesen. Gak usah dibikinin. Nanti dulu ya. Oke. Ya. Terus? Terus ai kan ngeliat. You dari jauh tuh. Ai teropong. Segeee. Ini lucu banget kata ai gitu. Terus apalagi pas you sapa ai kan. Hai dude. Terus ai happy banget disapa begitu. Terus abis itu. Ai lagi ngobrol. Ai lagi ngobrol. Silahkan lanjut. Saya hanya menjalankan tugas saya. Suara you barusan ganggu banget. Ai belum pesen bahkan. Belum pesen? Iya. Jadi gak usah dibikirin apa-apa. Saya prepare aja disini. Oh iya. Oke oke. Silahkan boleh dilanjut. Terus ai mikir. Ini kayaknya. Cewek ini. Gak apa-apa gak usah dengerin dia. Iya. Terus kan ai mikir tuh. Kayaknya C. Gak usah kesini. Gak usah. Gak usah kesini. Gak usah. Gak usah. Gak usah. Gak usah kesini. Gak usah kesini. Sopo yang serap. Ai langsung ngajak kali ya. Ai to the point. To the point. To the point maksudnya. Sebenernya. Ai itu. Takut, takut. Lu bantuin. Lu bantuin. Bantuin. Jangan. Lu harusnya pisahin. Oh, lu disini. Tadi kita cariin gak ketemu-temu, ternyata lu disini. Ini yang katanya cewek paling cantik di sekolahan. Oh iya, kenapa? Yang katanya seluruh cowok di kelas tiga suka sama you. Emang you gak suka sama I? Suka sih. Oh ini rupanya anaknya. Bisa gak mukanya gak usah dicakep-cakepin? Ya udah, memang cakep, memang cakep. Amin. Ngapain disini? Mau makan aja tadi abis. Gak apa-apa. Oh ini kan gue namanya sama mbo ini juga. Ini mbok. Di sekolah nih. Eh, lu gak tau. Lu gak tau siapa gue. Lu berdua pernah nonton AADC kan? Gak tau tau. Gue yang jadi pak wardiman. Kan cinta, jangan itu cinta. Iya. Gak ada penghormatan milik. Di kantin makan pekal. Iya. Tadi pasti makan siang gratis itu ya? Iya. Enggak. Kau kita gak dapet gal? Emang pembagian makan siang gratis belum rata ya? Ini SMA aja. Anak SMA. Jokterang anak SMA aja. Topik-topik anak SMA. Gak usah terlalu politik lah pak. Oh ini anak-anak. Kamu tuh katanya ya. Kamu tuh yang paling cantik dan cewek-cewek di sekolah ini semuanya iri sama kamu. Gak usah sok kecantikan deh lo. Hah? Kamu batin aku doang kali ini. Coba kamu, aku mau tau. Yah! Anak sekolah pewok. Tinggal kelas lu, tinggal kelas. Anak sekolah pewok kan malu kali itu sama Emhyu. Emhyu apa udah? Emhyu kemarin dicukur sama Liverpool. Waduh, Joksi udah kebola nih. Kamu mau ngelawan kita. Kamu mau ngelawan kita. Tembok aja, Al. Mau pilok tembok. Kamu mau ngelawan kita geng sekolah ini. Coba emang kamu bisa lihat kita, kita ada di mana. Hah? Hah? Simpun simpun. Kau apa? Berani kamu. Kamu jangan gangguin Naura. Ini Nauranya aku. Bentar, apa? Jangan dibakar. Jangan dibakar. Jangan dibakar. Jangan dibakar. Jahat banget. Jangan dibakar. Jisirat bensin gue. Jangan sekali-sekali berani gangguin kita. Oh iya. Lakin, lakin, lakin. Lakin, lakin. Iya, iya, iya. Gak usah berani-berani ngalangin kita, ngerti? Kita adalah ketua geng sekolah ini. Kalau lu macem-macem, lu tahu akibatnya. Hah? Ngerti lu? Jangan. 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 Jangan, Naura. Aku panggil guru BK. Gak usah, kamu sekalian tutup mata aja. Ini apa? Kamu telah mengganggu cucuku. Aku adalah kodam dari Nahriken. Kodamnya dateng. Kodamnya dateng. Kodamnya dateng. Stop, stop semuanya. Diam kamu. Apa yang terjadi? Pindah. Kodamnya keluar dulu. Tidak, kodamnya keluar dulu. Udah. Stop, stop semuanya. Apa yang terjadi? Pindah. 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 Bentar, gue kayak... Gue mencerem kayak diem, kayak Sri Kandi tadi. Kamu tahu siapa saya sebenarnya? Guru BK kan? Betul sekali. Pintar kamu, Naura. Jadi kamu adalah guru BK. Kamu guru BK. Saya adalah guru BK yang... Sini kamu. Dari tadi saya dipukulnya. Kamu diem aja. Kita berdua kali dibully. Kamu diem aja. Kalau kamu guru BK baru, kamu harus tahu kita siapa. Ngerti? Hah? Kamu... Hah? Jangan macem-macem sama kita. Memang baru. Lu gak usah macem-macem. Hah? Saya, saya. Saya lagi ya kenanya. Kamu gak usah... Kamu gak usah macem-macem. Kamu tuh cuma barisan. Gak usah ngaku-ngaku jadi guru BK. Kita tahu guru BK kita siapa. Gak usah ngaku-ngaku. Gak usah ngaku-ngaku. Saya guru BK. Utusan dari sekolah yang ingin menyelidiki sampai dimana cara kalian membuli anak-anak. Ternyata benar. Siapa yang manggil kamu? Saya utusan dari kepala sekolah. Siapa kepala sekolahnya? Bapak Herudin. Bapak Herudin? Iya. Ternyata benar. Dia guru BK yang baru. Dia utusan dari Bapak Herudin. Iya. Saya adalah utusan Bapak Herudin kepala sekolah. Ternyata dia. Dia adalah dalang dari semua ini. Wah. Dia bisa gini tuh dong. Apa? Bapak Herudin? Semua ini salah Rigen. Iya. Bapak Herudin. Bapak Herudin. Bapak Herudin. A